Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Manuel Hidalgo dan Kipasirman mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Katul Anwal Jalil. Begitupun dengan Paldumar dan Absal Alipuddin, yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Jari Tirpan. Tepat pada menit ke-11, Odaikarum mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih merenceng tipis ke samping gawang. Pada menit ke-24, Ruhiem mendapatkan peluang, namun bola seundulannya masih melambung di atas Mistar Gawang. Dan pada menit ke-36, Zewasram mendapatkan peluang, namun bola sepakanya jarak jauhnya masih membentur Mistar Gawang. Dan pada menit ke-39, Jera Baik yang mendapatkan peluang, namun bola seundulannya masih merenceng tipis ke samping gawang. Kendati kedua tim bermain dengan saling menyerang, tetapi skor 0-0 tanpa gol pun bertahan, hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua, di menit ke-70, Hidalgo berhasil mencetak gol, dan mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Sri Pahang FC atas Kelantan Darul Naim FC. Skor 1-0 pun bertahan, hingga akhir pertandingan.